Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Ketemu lagi sama Bu Hanik di bagian cerah ini Di Sentra Seni Nah anak-anakku yang manis Sebelum kegiatan ini kita mulai Ayo kita lebih semangat lagi Ayo kita bacakan Yel Yel TK Muslimat Anak-anak pasti belum bisa kan Ayo kita tirukan bersama-sama Coba ya Satu, dua, tiga Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Allahu Akbar Aku pasti bisa Semangat Bisa kan? Nah seperti itu Nanti kalian coba ditirukan Seperti Bu Hanik Oke Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zhriyatihi Wa ahlil baytil kirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila Syekh Hasim Asari Ila mu'asasah Ta'limiyah Keponsari Wa asata dhatina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha 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 Nah setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Nah sekali lagi anak-anak kita baca solawat Narya dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholhi sholatan kamilatawasalim salaman. Taman ala sayyidina muhammadinilladhi. Tanha lu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawa'iju wa dunalu bihil rogo'ibu. Wahusnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajihil karim wa ala alihi. Wa suhbihi fi kulli lam hati wa nafasim wa nafasim bi'adadhi. Kulli ma'lumilak. Anak-anak untuk yang yel-yel tadi kemudian fatiha, doa mau belajar dan pembacaan solawat Narya. Kalian baca setiap hari ya sayang ya. Supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Ketemu lagi sama Puanik di Sentra Seni Peran. Nah anak-anak hari ini di tema ini tema lingkungan dengan tema rumah atau bagian-bagian rumah. Nah anak-anak tentunya di rumah kalian tentunya ada banyak beberapa apa ruangan. Ada ruang tamu, ada apa lagi? Ruang makan, terus kamar mandi, terus dapur. Apa lagi? Ruang keluarga, iya ada ruang keluarga. Tentunya banyak sekali ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian. Nah disini Bu Hani akan mengajak kalian untuk menulis atau anak-anak biar tahu apa saja sih benda-benda yang ada di sekitar ruang tamu. Ingat ya benda-benda yang ada di ruang tamu. Apa saja contohnya nanti kalian tulis di buku kotak, di buku bahasa ya. Ditulis nomor satu benda-benda yang ada di ruang tamu. Apa biasanya? Yang untuk duduk? Iya. Kursi, terus meja. Kemudian biasanya meja ada apanya nak? Ada? Ada vas bunga, terus ada apa lagi? Bu, di rumah saya di ruang tamu ada akwarium. Boleh ditulis akwarium. Bu, ada boneka Bu? Boleh. Bu, ada bupet Bu? Boleh. Silahkan kalian tulis benda-benda di sekitar ruang tamu saja ya. Bukan di kamar-kamar yang lain, tetapi di ruang tamu. Mengerti ya? Nah anak-anak yang manis karena tema hari ini adalah rumah. Kalian sama Bu Ani diajak membaca doa keluar rumah. Karena anak-anak masih ada yang hafal, lancar, ada yang belum. Jadi sama Bu Ani diulangi lagi untuk mengajak kalian membaca doa keluar rumah beserta artinya. Coba ya, dengarkan ya. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Nah anak-anak doa tersebut kalian voice note. Kemudian kalian kirim ke grup kalian masing-masing. Oke anak-anak. Nah anak-anak yang manis, untuk tugas yang kedua, nah disini Bu Ani punya apa yuk? Nah iya, disini Bu Ani punya gambar rumah. Ada apa saja disini gambarnya? Hanya rumah saja kah? Nah tentunya banyak sekali. Ada? Ada pohon, ada bunga, ada pakarnya, ada rumputnya, ada awannya, ada apa lagi? Ada burungnya. Nah nanti tugas kalian, anak-anak di rumah menggambar. Ingat ya, menggambar di buku gambar, kalian gambar rumah. Bu, saya gambar rumah saja. Ayo, supaya gambar rumahnya cantik, boleh kalian kasih pemandangan seperti ini. Tidak harus sama dengan punyanya Bu Ani. Tetapi, apa anak-anak, gambar rumah harus ada. Kemudian silakan kalian kasih bunga atau apapun ya. Supaya lebih cantik lagi, kalian warnai ya. Ingat ya, diwarnai. Tapi tugasnya ini adalah menggambar. Supaya lebih cantik, kalian warnai. Setelah digambar, kalian kirim ke link. Ya anak-anak ya, kalian kirim ke link. Kalian foto, kemudian dikirim link dengan tugas yang tadi yang menyebutkan ya. Menyebutkan benda-benda yang ada di ruang tamu. Tugas ini sama tugas yang di buku kotak, itu kalian foto. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak yang manis, untuk tugas yang ketiga ini, kalian sama Bu Ani diajak membantu orang tua. Membantu apa? Membantu menyapu dan mengepel rumah. Kalian sapu rumah kalian, kemudian kalian foto. Setelah itu, setelah menyapu, kalian pel. Kemudian di foto lagi. Setelah itu kalian kolase, kalian masukkan ke link. Ya? Oke anak-anak, tidak perlu di video. Di foto saja ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrohbelalamin, anak-anakku yang manis. Tugas hari ini di Sentra Bermain Peran bersama Bu Ani telah selesai. Anak-anak jangan lupa, jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai kegiatan ya. Dan doa keluar rumah. Oke. Ayo anak-anak, sikap manis. Coba. Aduzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Waliasur. Innal insana lafi khussur. Illal lazina amanu wa amilu syulihati. Wa amilu syulihati. Watawasaw bil haqqi. Watawasaw bisobr. Nah sekarang doa keluar rumah. Ayo. Doa keluar rumah. Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!